Mas Ganjar masih berada di posisi teratas, nomor 1. Di bawahnya Pak Prabowo Subianto. Berikutnya, paling bawah, langganan Mas Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi dibandingkan dua bakal capres lainnya dengan nilai 37,9%. Lalu Prabowo Subianto sebesar 33,5% dan Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas sebesar 19,2%. Sekitar 4%, jarak yang 4% ini Mas Ayiniman penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan secara statistik. Karena margin of errornya sendiri 3,3% membutuhkan dua kali dari margin of error, lebih dari dua kali margin of error untuk dikatakan bahwa sisi antara dua calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat untuk dikatakan, disampaikan, untuk disimpulkan bahwa Kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Kalau kita lihat, Mas Anies Baswedan ini adalah salah satu capres yang sudah sejak awal melakukan sosialisasi keliling Indonesia. Tapi sampai hari ini memang ektabilitas Mas Anies ini masih stagnan. Masih selalu dalam posisi nomor tiga. Masih kalah dengan Mas Ganjar Pranawo dan Pak Prabowo Subianto. Tapi mungkin bagus juga sih apa yang disampaikan oleh Mas Gibran pada 1 Juni 2023 yang lalu yang menyebut bahwa Mas Ibas sangat cocok bila menjadi cawapresnya Mas Anies Baswedan. Saudara soal kandidat baca wapres untuk Anies Baswedan, kader PDIP, yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, ikut bicara. Gibran menyebut ketua fraksi demokrat di DPR, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, layak mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden. Hal ini disampaikan Gibran usai mengikuti upacara hari lahir Pancasila di balai kota Solo, Jawa Tengah. Gibran tidak menjelaskan detail kenapa menyebut nama Edi Baskoro atau Ibas daripada AHY yang cocok mendampingi baca pres Anies Baswedan. Sebelumnya secara personal, Gibran mengidolakan putra bungsu presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kan teman-teman media udah tau, saya tuh kan nge-fense sama masih pas. Masuk akal juga sih? Atau bisa jadi? Jika mas Anies ini dipasangkan dengan mas Ibas, ini bisa mengangkat ektabilitas mas Anies. Karena jika dibandingkan dengan mas AHY, mas Ibas ini jauh lebih berpengalaman. Ketika mas AHY masih berkarir di militer, mas Ibas ini sudah terjun di politik. Bahkan menduduki jabatan strategis di Partai Demokrat saat itu. Termasuk juga sudah menjabat wakil rakyat di legis latif. Itu artinya secara kematangan, mas Ibas ini lebih layak menjadi jawab presiden mas Anies ketimbang mas AHY. Ditambah lagi dengan pernyataan Profesor Mahfud MD. Karena di koalisinya Bapak Ibu, Partai Demokrat, Partai Demokrat, dan KKS itu punya ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak ke situ, saya menurut saya malam, menurut saya demokrasi. Kalau yang satu keluar, karena ada ngajak saya, akan bisa. Oleh sebab itu, saya menurut Bapak Jaga. Menolak menjadi jawab presiden mas Anies. Dengan alasan, salah satunya adalah karena mas Anies yang diusung dari Partai Nasdem, ini sudah menjalin komunikasi politik untuk membentuk koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Sehingga waktu itu Pak Mahfud MD menyebut bahwa jika ia menjadi jawab presiden mas Anies, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS ini bisa bubar berantakan. Sehingga jika mas Ibas mendampingi mas Anies, itu sangat memungkinkan. Dan cocok ya, kata mas Gibran Raka Buming Raka. Mungkin bisa saja ya, dengan disandingkannya mas Anies dengan mas Ibas ini, bisa menaikkan ektabilitas mas Anies. Yang sampai hari ini, berdasarkan hasil survei, itu tidak naik dan tidak turun. Tetap di posisi nomor tiga. Berbeda dengan mas Ganja dan Pak Prabowo, ini selalu satu, dua, satu, dua. Atau mas Anies disandingkan dengan Pak Novel Pamukwin, yang selama ini juga cukup vokal ya, cukup terkenal, dan sering kali masuk TV. Karena kalau disandingkan dengan Profesor Mahfud MD, ini sudah jelas, beliau menolak jika dijadikan sebagai jawab presiden mas Anies Baswedan.